Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun melakukan pemeriksaan post-mortem terhadap hewan kurban yang disembelih di UPTD Rumah Potong Hewan Jalan Maijen Sungkono. Setidaknya ada 4 ekor kambing dan 12 ekor sapi yang disembelih di RPH. Satu di antaranya telah sembuh dari lumpis skin disease atau LSD. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun Wahyuni Ken Febrianti mengatakan sapi yang telah sembuh dari LSD aman dikonsumsi asalkan dimasak dengan cara yang benar. Menurutnya hasil pemeriksaan post-mortem kali ini nihil temuan. Penyembelihannya pun dipastikan telah sesuai cariat. DKPP menerjunkan 24 dokter hewan dan 24 paramedik yang disebar di tiga kecamatan sekota Madiun untuk melakukan pemeriksaan post-mortem terhadap hewan kurban yang disembelih pada momentum idulat khas 1444 Hijriah. Hari ini sudah ada penyembelian hanya 24 hari ini di beberapa tempat kita juga mencari beberapa tempatnya. Tapi yang di RPH ini ada 46 hewan kurban terdiri dari 4 kambing dan 42 sampi ya. Tapi untuk yang disembeli hari ini ada 16 kambing 4-4 hari ini sama 12 sampi. Masih mungkin ya, itu yang sudah terdapat sama eri kemarin bisa jadi nanti ada penambahan. Tapi ada banyak juga yang menyembelih sendiri secara mandiri di masjid-masjid. Nah teman-teman kita yang dokter hewan, juga paramedik, sama-sama ketinggian di hari ini. Mulai hari ini kita sudah ketinggalan semua di tiga kecamatan. Pemeriksaannya berupa apa juga? Antemortem, post-mortem. Jadi sebelum penyembelian untuk memastikan bahwa hewannya antem kita dijadikan portman secara syarikat. Kemudian post-mortemnya, kemudian bisa teman-teman ingat, terutama jeruan dagingnya, kita pastikan juga aman. Berdasarkan data yang masuk di DKPP, sementara ini sudah ada 46 ekor ternak yang disembelih di RPH Kota Madiun mulai 28 Juni hingga 1 Juli mendatang. Rinciannya 4 ekor kambing dan 42 ekor sapi. Jumlah tersebut kemungkinan masih dapat bertambah. Di sisi lain, ia menyarankan masyarakat untuk menyembeli hewan kurban di RPH Kota Madiun. Terima kasih telah menonton!